KOMANDO PASUKAN KATAK Pertama, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 1 di Pondok Dayung, Jakarta. Kedua, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 2 di Surabaya. Ketiga, Satuan Komando Pasukan Katak Armada 3 di Sorong. Tugas utama mereka adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perubutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Kopaska diawali dengan indoktrinasi dan kemelenggan fisik yang luar biasa. Untuk mencapai keahlian khusus menyelam dan pertempuran bawah air. Pase latihan pertama selama 1,5 bulan diakhiri dengan Minggun Raka atau yang disebut dengan Hill Week, yang menguras pikiran dan tenaga karena para siswa baik perwira, bintara, dan tamtama digojelok tanpa pandang pangkat kasta sesuai standar pasukan khusus. Mereka selalu dikejutkan dengan kegiatan tiba-tiba dan tak terduga, seperti renang di laut, digelapnya malam, senam perahu karet, dan dayung. Para siswa kadang hanya tidur sebentar, kemudian 10 menit sudah disuruh melakukan halang rintang, push up dan pull up atau dipukuli oleh para instruktur dan pelatih untuk melatih mental serta ujian lisan tentang teori yang telah diberikan. Itu hanya membuktikan bahwa seseorang bisa berpikir 10 kali lipat dalam keadaan terdesak dan dalam tekanan fisik dan mental. Tantangan adalah bagaimana cara bisa berpikir seperti itu secara sadar dan tidak gegabah, karena itulah hakikat sebuah pasukan khusus yang bisa menyelesaikan misinya dengan cepat, tuntas, dan rapi. Fase selanjutnya adalah pembinaan kelas selama 2,5 bulan plus sebulan praktek. Teori yang didapat antara lain adalah pengintaian pantai, demosili, dan sabotase. Daerah latihan, pendidikan Kopaska, pada fase ini adalah seputar pantai wilayah Gresik atau pantai di daerah Puslapur, Marinir, Karang, Tekok, Situ, Bondo. Tapi meskipun pembinaan kelas, para siswa tetap diwajibkan lari dan berenang baik dalam kolam maupun laut. Tahap berikutnya adalah materi pendidikan komando. Pada tahap inilah, para calon pasukan katak dihadapkan pada materi perang darah dan unkonvensional warfare pada beberapa sub-materi, yaitu perang hutan, perang jarak dekat, navigasi, sea and jungle survival, baca petap, pengenalan berbagai senjata api, daki serbu, mountain ring, combat shark, dan intelijen tempur serta bela diri dengan tangan kosong. Pasukan katak dalam aksinya kadang beregu, namun mereka juga terlatih secara individual untuk sabotase dan penyusupan yang memang tidak bisa dilakukan dalam tim. Lamanya pendidikan Kopaska yaitu 10 bulan. Tahap terakhir dari pendidikan Kopaska adalah pendidikan penghancuran bawah air underwater demolition team. Inilah kealian khusus serta ciri khas pasukan katak di seluruh dunia. Teknik menjinakan ranjau, patroli pantai, renang rintis, penyelaman laut dalam, selam dalam skuba klos, sirkuit, sabotase kapal musuh dengan torpedo berjiwa, dan penyembuhan dalam laut dipelajari di sini. Karena pendidikan ini adalah bagian akhir dari pendidikan Madia Brevet Paska. Pelatih mengadakan latihan berganda yang mencakup keseluruhan materi yang pernah diberikan. Akhir dari pendidikan Kopaska yang hampir satu tahun itu ditandai dengan digelarnya operasi amphibie khusus, demo UDD, infiltrasi, raid amphibie, dan keahlian lain yang dimiliki pasukan TNI Isle. Ini di depan para petinggi TNI Isle. Pasukan katak muda ini berhak atas barit merah Kopaska. Brevet manusia katak, brevet para dasar, brevet menembak TNI Isle, brevet selam TNI Isle, brevet renang selat, dan brevet lainnya yang berhak mereka kenakan. Sebagai awal, mereka akan ditempatkan di dita semen latihan yang ada di armabar dan armatim selama setahun. Untuk selanjutnya, bisa menempuh pendidikan spesialis, master, atau tingkat Madia di bidang masing-masing minimal setelah 2-3 tahun bertugas di Kopaska. Terima kasih telah menonton!